Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my youtube channel, balik lagi bersama aku di channel Reski Vibrina Vlog Oke teman-teman, kali ini kita akan masak nasi satu untuk satu kampung Dan ini aku pakai kayu bakar yang masih ada nuansa-nuansa jaman dulu ya guys Ini pakai yang namanya kompor, eh bukan kompor, apa pawon Ya ini namanya pawon, jadi ini terbuat dari, hmm apa ya, kayak corcoran kayak gitu loh Dan ini aku lagi ada acara yaitu talilan di rumah mbah aku Dan ini adalah situasi di belakang rumah Dan ini ada kebiasaan yang kita lakuin, yang kita lakukan untuk masak besar ya guys Jadi, hmm pakai apa ya, pakai kayu bakar dan juga semuanya serba jaman dulu Dan semuanya serba, hmm sederhana Oke teman-teman, kita akan lihat bagaimana prosesnya untuk bikin nasi dalam satu tumpeng Atau nasi dalam satu panci Oke guys, kali ini, hmm lihat nih, kalau misal pakai batu seperti ini Jadi, eh batu, bukan batu guys Pakai kayu bakar Ini, uh murubeura patut main pol Jadi, kalau misal kalian masak pakai kayu bakar Ini biasanya itu lebih cepat karena apinya yang sangat besar Dan juga apinya juga gede Jadi, kalau misal masak-masak Ya, resiko sih, kalau misal masak-masak pakai kayu bakar Pancinya jadi irengkap, tapi orang papa Nah, tapi kan memang harusnya Kalau misal masak-masak besar ya, pakainya kompor kayak gini Pakainya pawon kayak gini Supaya apa? Supaya lebih cepat dan juga lebih hemat bahan bakar Oke teman-teman, ini adalah ketika proses aku bikin Bikin apa ya, kalau ini pancinya itu isinya air Jadi, masak air pakai panci ini Karena, kalau misal pakai panci Dan juga ini kebuka Airnya bisa sangit Tapi, kalau misal ketutup, jadi insya Allah sih enggak Oke, teman-teman, kali ini kita akan liatin prosesnya Bagaimana sih, ini ada mamano yang aku yang masak Jadi, kali ini kita langsung lihat prosesnya Bikin apa ya, bikin nasi dan juga pawon Oke, teman-teman Dan kali ini, ini adalah situasi desa Jadi, kayak gini Ini adalah di belakang rumah Yang belakangnya itu masih banyak banget tanah kosong Dan juga masih banyak banget Pekarangan-pekarangan yang memang benar-benar kosong Dan juga semuanya itu memang kosong ya Dan semoga suatu saat nanti ini banyak banget rumah Dan juga suatu saat nanti pasti ini rame banget penduduknya Oke, teman-teman Jadi, kali ini Apa ya, ikutin terus Ke seharian aku Dan juga ikutin terus bagaimana Ngapain aja hari ini Dan juga ngapain aja kegiatan-kegiatan aku Dan ya, teman-teman Dan kali ini Ya, ini aku mau sedikit cerita nih Di belakang rumah ini Ternyata masih ada Kayak semacam apa ya Kayak semacam Bukan danau sih Kayak kolam Kolam ikan Dan ini karena banyak banget ikannya Jadi kita tanami buat eceng gondok Dan semuanya itu bisa untuk dibikin Pakan ternak Nah, di belakang rumah ini banyak banget ternak ayam ya Jadi, di belakangnya itu ada ternak ayam Ternak Hewan-hewan peliharaan kami Dan juga semuanya itu Kita pakai yang namanya Naturalisasi Jadi, masih sejuk banget di daerah ini Dan juga masih benar-benar naturalisasi banget ya Oke, teman-teman Terima kasih Karena ini adalah Vlog pertama aku Ketika aku berada di belakang rumah Dan juga ini ada Pawon 2 besar Dan ini semoga Pawon-pawon dan juga Vlog aku ini Bisa menginspirasi buat kalian Yang ketika lagi ada acara Terus pakai pawon-pawon ini Dan ini ya, kita langsung menyusuri Jalan-jalan Jalan-jalan Untuk menyusuri Tanah pengarangan yang masih kosong Dan aku ini mau ke rumah tetangga aku Yang ini Apa ya, ibaratnya kayak bikin Buat Kayak Berkat ya Kalau di desa aku Namanya berkat Jadi kalau misal kalian Di tempat kalian Namanya apa Kalau misal bagi-bagi Nasi Kayak gitu Kalau di tempat kalian Namanya apa Kalau aku Di tempat aku Nanya berkat Jadi kalau misal Ada acara Kayak gitu Kepungan Nah, kalau di Bagi-bagi Nasi Dan lain-lain Itu Kepungan Kalau di tempat aku Oke, kali ini Kita langsung ke rumah Tetangga aku ya Ini juga masih naturalisasi Semuanya masih benar-benar naturalisasi Jadi ya Beginilah kehidupan di desa Yang memang Sangat-sangat Masih Sederhana Dan juga semuanya itu Masih sangat-sangat Naturalisasi Oke, kita langsung Balik lagi ya guys Jalan-jalan Nah, lah ya teman-teman Ya, memang sih Kalau misal di desa itu Situasi dan kondisinya Memang ya Seperti inilah Situasi dan kondisi di desa 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 Yes